1.400 hari Harun Masiku menjadi buronan, ini fakta-faktanya. Harun Masiku hanya mendapatkan 5.000 suara dalam pemilu 2019 dan menempati peringkat ke-6 suara di PDIP. Namun karena ada keputusan partai, Harun Masiku dipaksakan menjadi anggota dewan dengan menabrak aturan melalui mekanisme PAW. Perintah ini berasal dari sekian PDIP, Hasto Kristianto melalui staffnya Saiful Bahri. Saiful Bahri Kongkalikong dengan Agustiani Tio Fridelina, mantan komisioner Bawaslu RI dan caleg PDIP dari Jambi. Saiful Bahri dan Agustiani melobi KPU RI melalui Wahyu Setiawan, anggota KPU RI yang diusulkan di bawah tangan oleh PDIP. Keduanya menyerahkan uang sebesar Rp600 juta untuk dibagikan kepada komisioner lainnya. Saiful Bahri pun sudah melaporkan kembali ke Hasto dan dijawab OKSIP. Setelah kasus ini terungkap, Hasto bahkan membentuk tim khusus untuk mengintervensi KPK, Bareskrim, Dewan Pers, dan Media. PDIP sangat takut dengan kasus ini karena melibatkan petinggi-petinggi PDIP. PDIP. PDIP.